Intro Dalam rangka mempersatukan persatuan dan kesatuan serta menjaga kutuhan negara kesatuan Republik Indonesia seluruh pemerintah kota baik provinsi maupun kabupaten kota melaksanakan kegiatan pawai dan apel nusantara bersatu serentak di helat se-Indonesia Rabu 30 November kemarin. Hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengenai apel nusantara bersatu sebagai bentuk perlawanan terhadap adanya oknum-oknum yang ingin memecah belah kesatuan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan isu sara belakangan ini. Bermula di Gormula Warman di kawasan Pupuk, Kalimantan Timur ratusan kendaraan mulai bergerak menuju jalan Bayangkara lalu jalan MT Haryono selanjutnya di jalan DI Panjaitan dan finish di jalan KS Tubun. Ditemui usai apel Komandan Kodim 0908 Bontang Letkol Infantri Rio Akmal Ali Syabana menyampaikan pawai nusantara ini merupakan bagian gerakan nasional untuk mengingatkan kembali kecintaan kita kepada tanah air mengingat isu sara yang mulai memecah belah rakyat Indonesia belakangan ini. merupakan bagian dari gerakan nasional untuk mengingatkan kembali kita kepada kecintaan kita pada tanah air karena akhir-akhir ini kita melihat situasi suku politik yang panas kita harus mengingatkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia anak-anak bangsa yang harus terus menahankan kecintaan dan kecintaan kita harus mengutamakan biaya kecintaan di sisi lain saat ditemui di kantor maka Polres Bontang Andi Ervin menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat Kota Bontang untuk tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh isu-isu yang tersebar di jejaring sosial harapannya kalau saya kepada masyarakat Kota Bontang jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang mungkin melalui WA atau medsos tentang sifatnya yang provokasi-provokasi jangan mudah diterima atau diterima tentang itu pada intinya semama ada share atau kiriman berita dari medsos ya tentunya yang baik-baik saja yang diterima dan disebarkan Demikian, Expo Skal Tim melaporkan Terima kasih